Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada seorang pemuda yang sedang dirundung banyak masalah Langkahnya gontai dan mukanya sangat berantakan Ia hendak berkunjung ke rumah pak tua yang bijaksana Sesampainya di rumah pak tua Ia langsung menceritakan keluh kesahnya pada pak tua yang bijaksana Kemudian pak tua menyiapkan sebotol garam Dan meminta si anak muda tadi untuk menyiapkan segelas air putih Tanpa membuang banyak waktu pak tua langsung meminta si anak muda tadi Untuk menyampurkan garam-garam yang ia bawa di dalam gelas air putih Lalu pak tua yang bijaksana segera meminta si pemuda tadi untuk meminum segelas air putih yang sudah dicampur oleh garam Kemudian pak tua bertanya Bagaimana rasanya? Tolong beritahu padaku Sontak si anak muda itu berkata Pahit Rasanya sangat pahit Dengan sedikit senyum pak tua bergegas mengajak si pemuda tadi untuk mengunjungi telaga yang ada di dalam hutan dekat dengan tempat tinggalnya Kemudian dua orang tadi berjalan dengan berdampingan Sesampainya di telaga Sang orang tua bijak segera menaburkan garam ke arah telaga Dan mengaduk-ngaduknya dengan sepotong kayu Setelah itu sang orang tua bijak langsung meminta si pemuda itu untuk mengambil air dan diminumnya Bagaimana rasanya? Tanya si orang tua bijak Lalu si pemuda menjawab Rasanya segar dan aku tidak merasakan ada garam sedikitpun di dalam air telaga yang telah aku minum Dengan menepuk-nepuk pundak si pemuda itu Si orang tua bijak memberi petua Dengarlah anak muda Pahitnya kehidupan layaknya seperti garam Tak lebih dan tak juga kurang Namun pahit itu akan kembali pada diri kita masing-masing Semakin luas hati kita dalam menerima kepahitan Maka masalah dalam hidup kita akan semakin sedikit Maka lapangkanlah dadamu dan luaskanlah hatimu dalam menerima cobaan dalam hidup Bersyukurlah kepada Allah Karena dengan bersyukur masalahmu akan berkurang sedikitpun di sedikit Sahabat dari kisah tadi kita mampu memetik pelajaran Bahwa jangan jadikan hati kita seperti sebuah gelas Jadikanlah hati kita seperti laksana telaga yang mampu membendung segala kepedihan dan segala kesulitan dalam hidup Tentunya laksana telaga juga mampu memberikan kesegaran dan kebahagiaan dalam hidup kita Bersabarlah dengan segala ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah SWT Karena tugas kita sebagai manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!